Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ani Juliati Channel Video ini membahas soal aktivitas 6.2 Buku Paket PPKN Kelas 8 Terbitan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Halaman 139 Sebelum saya membahas soal aktivitas 6.2 Halaman 139 Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal aktivitas 6.2 Soal aktivitas 6.2, halaman 139 Mari kita jawab bersama Aktivitas 6.2 Diskusikan dalam kelompok Masalah-masalah apa saja yang kalian lihat Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 apa saja Yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas Masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jadi ada beberapa masalah-masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Di sini saya menyebutkan ada 8 masalah umum Yang pertama yaitu maraknya tingkat kekerasan dan kenakalan di kalangan pemuda Misalnya, tawuran, perkelaian, pembulian, dan pemerasan Nomor dua, maraknya tindak KKN Korupsi, kolusi, dan nepotisme Dan kecenderungan sikap yang tidak jujur Ini dimulai dari hal-hal yang paling kecil sampai dengan hal-hal yang paling besar Tiga, berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda Contohnya saja penggunaan narkoba, pornografi, dan porno aksi Empat, kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing Atau disebut juga dengan generasi android Nah, adopsi dari nilai-nilai budaya asing ini Meliputi fashion, makanan, musik, film, dan perilaku yang hedonisme Yaitu perilaku yang mengagungkan kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup Jadi mereka itu senang untuk hidup berlebih-lebihan atau berfoya-foya Lima, melemahnya rasa nasionalisme dan patriotisme Rasa cinta tanah air dan rela berkorban demi bangsa dan negara Nomor enam, berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin Tujuh, timbulnya rasa curiga dan kebencian terhadap orang lain Kelompok atau suku, agama, ras, dan antar golongan Delapan, yaitu kemiskinan yang semakin meningkat Nah, kalian juga bisa menambahkan masalah-masalah yang lainnya Sekarang, yang ditanyakan adalah nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 Apa saja yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Baik, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Yaitu sebagai berikut Satu, jika permasalahannya adalah maraknya tingkat kekerasan dan kenakalan di kalangan pemuda Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Adalah, membentengi diri dengan ilmu agama dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menumbuhkan sikap saling mencintai terhadap sesama manusia Memperbanyak melakukan kegiatan yang bermanfaat Contohnya adalah olahraga atau seni sesuai dengan bakat dan minat yang kita miliki Serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan sebagai bangsa Indonesia Dua, jika permasalahannya adalah maraknya tindak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan kecenderungan sikap yang tidak jujur Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Sosialisasi pendidikan anti korupsi dimulai dari tingkat pendidikan Kemudian, membentengi diri dengan ilmu agama dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kemudian, mentaati aturan atau hukum yang berlaku Selanjutnya, yaitu meningkatkan jiwa nasionalisme, patriotisme, serta mengembangkan perasaan senasib dan kesetia kawanan Sehingga, hal ini dapat mengurangi tindak KKN atau korupsi, kongsi, dan nepotisme Baik, permasalahan yang ketiga, yaitu berkembangnya perilaku yang menyimpang di kalangan pemuda Contohnya adalah penggunaan narkoba, pornografi, dan pornoaksi Nah, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Menghindari pergaulan bebas Meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Mematuhi norma atau aturan atau hukum yang berlaku Dan mengisi waktu luang dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat Permasalahan yang keempat, yaitu Kecenderungan mengadopsi nilai-nilai budaya asing atau generasi android Yang mengadopsi nilai-nilai budaya dalam bidang fashion, makanan, musik, film, dan perilaku yang hedonisme Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Mempelajari dan mengembangkan budaya nasional Menyaring budaya asing dengan nilai-nilai Pancasila Apakah sesuai atau bertentangan dengan Pancasila? Jika sesuai, maka nilai-nilai budaya asing bisa diadopsi Tetapi jika bertentangan, maka tidak dilakukan Selanjutnya, yaitu Meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air kita Serta mampu menggunakan HP secara bijak Nah, ini sangat penting karena penggunaan HP ini juga dapat memberikan dampak negatif apabila tidak digunakan secara bijak Permasalahan yang kelima, yaitu melemahnya rasa nasionalisme dan patriotisme Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Menerapkan pendidikan karakter Nah, pendidikan karakter ini dimulai dari tingkat pendidikan yang menitikberatkan pada budi pekerti yang luhur Kemudian, kemanusiaan, kebudayaan, sains dan religi Selanjutnya, yaitu Kita perlu mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan dalam berjuang meraih kemerdekaan Indonesia Mereka rela mengorbankan harta, benda, tenaga, pikiran, bahkan nyawa mereka untuk meraih kemerdekaan Indonesia Kemudian, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Permasalahan yang ke-6, yaitu Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin Nah, maka nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Saling mencintai sesama manusia Tidak semena-mena dengan orang lain dan melaksanakan norma yang berlaku Baik norma kesopanan, kesusilaan, hukum, dan agama Permasalahan yang ke-7, yaitu Timbulnya rasa curiga dan kebencian terhadap orang lain, kelompok, suku, agama, ras, dan antar golongan Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan Saling menghargai atau toleransi terhadap segala perbedaan yang ada pada masyarakat Kemudian berperasangka baik kepada orang lain Saling mencintai sesama manusia Tidak semena-mena dengan orang lain Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan Serta memiliki perasaan senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa Indonesia Permasalahan nomor 8, yaitu Kemiskinan yang semakin meningkat Maka, nilai-nilai semangat dan kejuangan 45 yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut Adalah menumbuhkan jiwa semangat bekerja keras dan pantang menyerah Meningkatkan nilai kreativitas pada diri kita sendiri Menciptakan karya-karya yang inovatif Memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan Serta tabah dalam menghadapi cubaan Jadi, jawaban yang saya paparkan pada video ini Bukanlah jawaban yang mutlak Kalian bisa menambahkan dan mengembangkan jawaban yang ada Berdasarkan buku referensi lainnya Demikian video pembahasan soal aktivitas Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!